Pembangunan Jalan Tol Cilenyi Pihak pengelola Jalan Tol Cilenyi Sumedang Dauan atau Cisum Dawu melakukan eksekusi terhadap ratusan kios pasar sehat di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Eksekusi tersebut didampingi oleh pihak pengadilan Balai Bandung dan anggota kepolisian. Bangunan yang dirubuhkan ini nantinya akan menjadi pintu keluar Tol Cisum Dawu. Menurut petugas PPK pengadaan tanah Jalan Tol Cisum Dawu, Martin Andreas, eksekusi bangunan dan lahan dilakukan agar pembangunan Jalan Tol bisa selesai tepat waktu. Menurut rencana, Jalan Tol Cisum Dawu akan rampung pada akhir 2021 nanti. Dan kebetulan posisi ini akan menjadi pintu keluar dari eksik Tol Cisum Dawu menuju ke arah Cilenyi. Jadi memang bidang terakhir ini adalah pasar ini. Dan kita sangat membutuhkan lahan pasar ini untuk sebagai pengalian arus sebelum kita melakukan konfeksi pada ton existing. Eksekusi diwarnai aksi demonstrasi dari pihak pengembang pasar sehat Cilenyi. Pasalnya pengelola pasar menilai eksekusi bangunan serta lahan terburu-buru karena masih dilakukannya persidangan. Intinya eksekusi yang dilakukan belum berdasar hukum kuat ya? Tidak berdasarkan hukum. Karena pihak PUPR sama BPN sendiri masih mengajukan upaya hukum kasasi dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau mereka memaksakan bagaimana Pak dari pihak kuasa hukum dan para pedagang Pak? Ya mestinya semua warga negara harus taat hukum di atas kepentingan apapun. Karena itulah negara hukum. Meski diwarnai aksi demo, pembongkaran ratusan kiosk pasar sehat Cilenyi berjalan lancar. Namun pihak pengelola pasar akan mendesak penuntasan permasalahan hukum karena ada beberapa bangunan yang belum mendapatkan ganti rugi.